Wahai Dinda, aku titipkan sebatang lilin yang tengah menyala dan sebaskom air. Jika malam ini engkau melihat api lilin itu meliuk-liuk seperti hendak padam bergoyang-goyang, maka itu pertanda nyawaku tengah terancam. Dan segeralah api itu engkau padamkan, supaya aku bisa menghilang dari pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali kita pada hari ini kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, izin kembali menyandurkan hobi berbagi informasi. Seorang pria pelaku pesugihan babi ngepet berpesan kepada istrinya ketika hendak berubah menjadi babi suluman. Wahai Dinda, aku titipkan sebatang lilin yang tengah menyala dan sebaskom air. Jika malam ini engkau melihat api lilin itu meliuk-liuk seperti hendak padam bergoyang-goyang, maka itu pertanda nyawaku tengah terancam. Dan segeralah api itu engkau padamkan. Siramkan air yang ada dalam baskom itu kepada apinya. Sampai apinya benar-benar padam. Supaya aku bisa menghilang dari pandangan. Selama satu malam itu, sang istri taat dan setia menjalankan amanah dari suaminya. Walaupun dilubuk hatinya yang paling dalam, dia mengetahui bahwa ketaatannya itu akan membawanya ke dalam neraka jahannam. Tetapi begitulah seorang wanita. Jika dia telah setia, neraka ataupun surga, tidak akan lagi menjadi masalah baginya. Apakah ketaatan seperti ini hanya dimiliki oleh seorang istri pelaku pesugihan babi ngepet? Ternyata tidak kawan-kawan. Seorang istri pengusaha batu bara. Setiap sang suami akan berangkat keluar rumah untuk mencari rezeki. Maka suaminya, sang pengusaha batu bara ini, selalu berpesan kepada istrinya. Wahai istriku, setelah aku nanti berangkat untuk mencari rezeki, maka segeralah engkau ambil air wuduk untuk sholat duha. Tetapi air wuduknya jangan engkau buang begitu saja. Engkau tampung dalam sebuah baskom. Setelah sholat duha selesai, maka engkau jagalah air wuduk dalam baskom itu sambil membaca Jika selama engkau membaca surat alam nasroh itu, air wuduk yang berada dalam baskom bergelombang bergoyang-goyang, maka itu tandanya, aku tengah terancam dan ada orang-orang yang akan menjerumuskan. Oleh sebab itu, engkau segeralah berbanyak membaca surat alam nasroh tadi dengan suara yang lantang di hadapan air yang bergelombang. Baca surat itu sampai air dalam baskom tersebut kembali tenang. Maka itu sebagai pertanda, bahwa aku suamimu telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan hasilnya, dua keluarga ini benar-benar menjadi orang yang kaya. Walaupun mereka menempuhnya dengan jalan yang berbeda. Coba kita gambarkan dua peristiwa tadi kepada istri kita. Adakah istri kita yang kononnya seorang wanita soleha? Setelah suaminya keluar rumah untuk mencari rezeki, dia segera mengambil air wudu lalu membaca doa-doa tertentu untuk menyelamatkan suaminya dari halang rintangan yang menghadang ketika mencari rezeki? Mungkin ini mungkin. Baru tiga langkah kita keluar dari rumah. Sang istri malah sibuk menonton telenovela atau bermain WA. Padahal kunci kayanya seorang pria ada pada seorang wanita. Begitu pula sebaliknya. Kunci selamatnya seorang suami mencari rezeki. Gemboknya berada pada seorang istri. Kekuatan surat alam Nasroh yang diramu dengan kekuatan air wudu. Lalu dikemas dengan doa seorang istri yang setia dan amanah membantu suaminya mencari rezeki dengan doa. Ternyata ampuh. Hanya dalam tiga tahun, suaminya telah menjadi pengusaha batu bara yang cukup terkaya di Pulau Sumatera. Ada baiknya bagi anda seorang suami memberitahukan hal ini kepada istri anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Walau alam bisawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.